Koko wako cici ya semuidah Halo teman-teman, kita lagi dengan aku, Bunda dan Kede Papa Nah, udah lama kan aku gak pernah bikin kreasi nih Sekarang aku mau diajarin Bunda bikin kreasi wayang squid cake Oke teman-teman, hari ini kita mau berkreasi, teman-teman kita mau bikin wayang dari speed game Nah, di depan sini Bunda udah sediain bahan-bahannya Nah, karena kita udah lama banget gak berkreasi, jadi makanya hari ini Bunda aja Kakak Yaya Nah, bahan-bahannya teman-teman disini Bunda udah siapin ada lem kembak, ada kardus, ada benang kasur Ada lem, pincel, apa ini? Sumpit Ada rusuk sate juga, gunting sama, disini ada Gambar squid gamenya ya Nah, teman-teman kalau teman-teman yang suka gambar, teman-teman bisa gambar sendiri Jadi, karena biar lebih cepat, jadi tadi Bunda nge-print aja yang udah ada gambar Nah, untuk prosesnya, langsung aja yuk ikutin ya Oke teman-teman, kita langsung ke langkah yang pertama ya Nah, disini nanti kita potong boneka squid gamenya Jadi beberapa bagian, kita potong bagian kaki dan bagian tangannya Oke Kakya, langsung potong aja Kak Nah, kalau semuanya udah selesai kita gunting Nanti bagian-bagian ini kita tempel di kardus seperti ini nih teman-teman Supaya si bagiannya ada bagian yang kerasnya Biar nanti lebih mudah untuk dimainkannya Yuk Kak, kita tempel Kak Kayak lem ini Iya Nah, setelah ditempel seperti ini Sekarang udah gunting lagi ya Sesuai dengan bentuknya Ayo Kak, yang semangat Kak guntingnya Yang ada tenaganya Tapi walaupun ini harus tetap rapi ya guntingnya ya Ini bagian ini ya Nah, teman-teman ini dia Aku udah gunting nih Ini dia hasil Akhirnya Nah, teman-teman ini bagiannya udah mulai agak tebal ya Udah ditempel sama kardus Nah, ini untuk bagian kaki dan tangannya Dipotongnya agak ada lebihnya ya Tadi kan kita potong gambarnya cuma segini nih teman-teman Tapi kita kasih lagi Ini kardusnya kita lebarin Supaya nanti untuk nyambunginnya lebih gampang Oke Sama dengan kakinya juga Tadi kita kakinya cuma segini Terus kita agak kasih lebih kardusnya Oke, kita langsung ke proses selanjutnya Sekarang kita mau nempelin tangan sama kakinya Tapi sebelumnya ini badan-badannya bakalan kita bolongin nih teman-teman Kenapa? Ini bagian dada disini kita bolong kiri kanan Untuk nempelin tangannya Nanti tangannya bakalan kayak gini nih Nah, untuk nempelin tangannya kita butuh Buat disini Bunda udah siapin Apa yang namanya? Tusuk sate Nah, oke Kita mulai aja ya Nah, gini kak caranya kak Biar lubangnya pas Jadi Bunda langsung buang nih teman-teman Nih, udah jadi nih teman-teman Ini bagiannya udah semua Bunda bolongin Tapi untuk bagian kaki dan tangan Bolongnya ada dua ya Nih, seperti ini Bisa terlihat ya teman-teman Ini bolongnya yang nanti kita tempel di Apa? Di bajunya Dan ini nanti kita sambung dengan tali Bagian di atas yang ini Yang dilubangi ini Oke, langsung aja kita proses penempelannya Sama untuk tangan juga seperti itu ya teman-teman Jadi, lubangnya ada dua Ada yang buat nempel di nanti di badannya Sama untuk talinya nanti Oke, siapanya ya kita langsung Keproses penempelan tangannya ya Nah, setelah kita pasang Apa? Lidi tadi seperti ini nih teman-teman nih Nanti kita kunci pakai ini Pakai apa? Lemp tembak teman-teman Di atasnya Jadi kayak paku payung gitu Biar gak lepas Yuk, Kak Wow, udah kelihatan Teman-teman, ini dia hasilnya Bagian-bagian tubuh yang tadi kita udah potong Disatuin lagi nih Pakai Tusuk sate dan lem ditembak Nah, tadi pakai lem tembaknya Dibantuin Dibantuin ya, Kak ya Soalnya panas Ini kan kita bikin lingkaran kecil gini Takut kena tangan Oke, setelah ini Kita lanjut ke proses selanjutnya ya teman-teman Tali Nah, kita langsung pasang tali nih teman-teman Ini kan tadi bagian tangannya dibolongin ya Iya Jadi kita kasih lubang Jadi di bagian lubang ini kita pakai tali Tadi Bunda udah siapin Apa kak? Tali benang kasur ya Benang kusut Benang kusut Kata Kakak ya Oke Kita masukin ya Oh, lubang ini fungsinya buat tali ya Bunda Iya nih Kakak ya ya teman-teman Nah, lubang yang tadi di atas kita buat Nah, fungsinya buat tali ini nanti teman-teman Untuk menggerakkan tangan dan kakinya wayang Nah, masih ada beberapa proses lagi teman-teman Tinggal sedikit lagi Kita tinggal pasang kayu penopang Sama tali untuk menggerakkan Tali-tali panjang untuk menggerakkan tangan dan kakinya Yuk, ikutin lagi prosesnya ya Sekarang kita pasang kayu penopangnya ya Sumpit Iya, kita pakai sumpit karena yang ada di rumah sumpit Wow Oke Teman-teman kalau pakai langtena hati-hati ya Karena ini panas banget Kayak juga berapa kali ya? Pena Pena Kayak kebakar gitu rasanya Nah, cukup segini kayaknya teman-teman Ini kita tunggu kering Oke, udah mulai agak kering Nah, sambil kita tunggu kering Tadi bunda udah potong tali Nah, ini bunda siapin tali panjang Kita ikat talinya di bagian tali lengan dan kaki ini ya teman-teman Nih, seperti ini ya Ayo kak, dilihat kak Caranya kayak gini kak Kita harus simetris ya teman-teman Naliin ya Jadi pas di tengah-tengah si tali tadi Nih, seperti ini Biar lebih kencang Jadi kita simpul dua aja ya Oke Seperti ini Nah, lalu tali yang panjang tadi Kita masukin ke sini ya teman-teman Kedalam sedotannya Putih Nih As kak Sampai Ini Seperti ini Nah Setelah itu Masih di bagian tali yang panjang Kita talikan di tengah lagi Seperti tadi tangan ya Sekarang kita untuk menggerakkan kakinya Kita talikan lagi talinya di sini nih Di tali yang kaki teman-teman Kayak gini nih Aduh, agak susah nih Soalnya agak-agak nempel Ini harus bener-bener di tengah ya teman-teman Dan ini posisi tangannya harus bener-bener lurus dulu Biar nanti gerakannya simetris Nah, oke teman-teman Nih Wayang Squid Game-nya Udah jadi nih Kita lihat yuk Seperti apa ya Keunikannya Oke 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 Coba kakak tarik Wah Kayak lagi loncat Kayak yang lagi nari ya tangannya Ke kiri, ke kanan Kakinya juga Kayak burung Mariknya pelan-pelan dong Jadi kayak yang main Iya Oh, lagi marik ya Nyangkut ini ya Iya Lagi marik ya Ayo kesana Ke kiri, kesana semuanya Ayo, ayo Aku coba main ya Boleh Koko wako cibi azimida Koko wako cibi azimida Kayaknya gimana nih crash hari ini Bagus gak kak? Bagus banget Lucu banget Kayaknya suka? Suka Nah, nanti lain kali Kayaknya bikin sendiri ya Oke Tadi bunda udah ajarin caranya Temen-temen di rumah juga Bisa bikin sendiri nih Dengan bahan-bahan sederhana Bahan-bahan bekas di rumah Bisa jadi mainan yang lucu Proses pembuatannya juga Gampang ya kak? Iya Nah, nanti bisa dipraktekin ya Oke Oke temen-temen Terima kasih ya Udah ngikutin video kakaknya hari ini Jangan lupa untuk Subscribe Share dan like ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax